Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat ngeloyur Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tani jagungnya sukses Banyak hasilnya barokah Tentunya jumpa lagi dengan saya Ramadhan Karim Hanya di channel youtube ngeloyur talk Oke sobat ngeloyur Untuk video kali ini kita akan membahas tentang Hasil panen dengan sistem Tanam jagung Jajar legowo atau bisa dikenal dengan istilah Double row Yaitu dua baris Untuk itu Simak video-video ini secara seksama ya teman-teman Dengan saya akan memberikan penjelasan tentang jarak penanaman Juga kerapatan Serta isi dan habis berapa dalam per hektarnya Juga pemumpukan pertama dan kedua kita habis berapa kuintal dalam satu hektarnya Maka dari itu untuk penanaman kali ini kita tanam benih jagung dari varietas BC18 Oke sobat ngeloyur Pertama kali kita tanam jagung dengan jarak 75 cm lebar Sedangkan jarak jajar legonya atau double rownya 30 cm sedangkan kerapatan 25 cm Sedangkan dalam satu lubang kita isi rata-rata 2 biji Perlu diketahui ya sobat ngeloyur Sobat tani dimanapun kalian berada Karena dalam setiap benih Setiap varietas Benih jagung besar kecilnya berbeda Maka dari itu Dalam satu hektarnya Menghabiskan berapa kilo tergantung dari Besar kecilnya benih tersebut Apabila benih tersebut kecil-kecil Rata-rata kecil Maka Akan menghabiskan lebih sedikit dalam satu hektarnya Namun apabila benih tersebut besar Maka dalam satu hektarnya Bisa kita ketahui Jumlah angkanya lebih besar Yaitu jumlah per kilonya dalam satu hektarnya Lebih banyak daripada yang benih yang lebih kecil Nah Untuk pemupukan sendiri Kita melakukan pemupukan Dua kali rata-rata Pada usia 15 hari Kita melakukan pemupukan pertama Menghabiskan kurang lebih 4 sampai 5 kuintal Sedangkan Untuk pemupukan yang kedua Kita menghabiskan Kurang lebih 5 sampai 6 kuintal Per hektare Dengan usia Pemupukan kedua Sekitar 25 hari setelah tanam Nah sebalik lu yur Dengan jarak tanam sistem Double row atau jajar logowo Dalam satu hektare Kita mendapatkan Kurang lebih 16 ton Gelondong BC 18 Oke sebatani Cukup sekian Pembahasan video kali ini Tentang penanaman Jagung Dengan sistem jajar logowo Atau double row Semoga Apa yang saya Kemukakan Kemukakan Dan saya syukurkan Bisa memberi manfaat Buat kalian semuanya Dan juga Mungkin bisa Menjadikan Pembelajaran Juga motivasi Saya Ramadhan Karim Mengucapkan Manyak terima kasih Atas tontonan video kali ini Sukses selalu Buat Petani jagung Seluruh Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di lain kesempatan Halo sobatani Jangan lupa Saksikan terus Video Blue Yurto Dan jangan lupa Subscribe Like and share Sampai jumpa